Pemirsa PJ Bupati Mwaro Jambi, Bahyuni Deliansyah bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani hadiri wisuda lansia tanggu BKL Kampoja Standar Pertama, Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Mwaro Jambi Bertempat di Gedung Serbaguna, Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Mwaro Jambi PJ Bupati Bahyuni Deliansyah bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani hadiri prosesi wisudawan dan wisudawati lansia tanggu Selain itu juga hadir dalam kegiatan ini, Kepala Birokes Ramas Provinsi Jambi Kepala BKKBN Provinsi Jambi, Ketua TPPKK Mwaro Jambi, dan tamu undangan lainnya Nur Subiantoro, Kepala Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Mwaro Jambi berharap dengan kegiatan wisuda lansia ini dapat menjadi contoh bagi desa dan kecamatan, bahkan kabupaten yang lain Karena keberadaan sekolah lansia ini dapat bermanfaat bagi lansia itu sendiri Karena dapat bersosialisasi, menambah ilmu pengetahuan agar nantinya dapat bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat Ada tujuh dimensi lansia tanggu, diantaranya di dalamnya ada sosial, ada keagamaan, juga ada pemahaman tentang gizi dan makanan Tentu dengan cucu-cucunya mereka tidak sembarang memberikan makanan, nah itulah apa namanya Keterkaitan dengan stunting juga mereka akan bersosialisasi dengan ilmu yang dia dapat Sementara PJ Bupati Bahyuni Deliansyah memberikan apresiasi selamat Bagi para wisudawan dan wisudawati lansia dan juga para lansia-lansia di Kabupaten Mwaro Jambi Khususnya desa kota Karang ini bisa mendapatkan pendidikan non-formal yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan kemandirian Sehingga mereka dapat mencapai bermaknaan hidup yang baik Dimensi psikososial para lansia juga dapat terpenuhi Dimana lansia tidak lagi merasa menjadi kaum marginal di masyarakat Kegiatannya tidak pada satu kecamatan Tadi kalau tadi saya berbicara dengan Kepala 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 Insya Allah di 2024 Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mwaro Jambi akan mengadakan sekolah lansia Saya merasa Bapak Ibu, Datuk Nenek Yang hari ini di wisudawati kembali sebentar umur 17 tahun Diketahui siokianya 50 orang yang di wisudawati Namun hari ini yang di wisudawati sebanyak 47 orang Mereka yang telah menyelesaikan pendidikan lansia tahap pertama Yang telah menempuh proses pembelajaran selama 13 kali pertemuan Pemerintah juga berharap sekolah lansia ini dapat diselenggarakan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Mwaro Jambi Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan